Taman Anggrek milik Pak Tigno ini ada di mana sih? Ada di kota... Sudah jadi pegawai, saya milih jadi petani Petani Ini sudah 32 tahun 30 tahun tetap eksik Berbunga ini, ya ini Nah ini keriting ini Namanya apa itu? Inaraya ini? Inaraya Ini Inaraya juga Pak? Iya, yang blue Oh ini yang blue? Iya, Inaraya blue Pelainya bagus teman-teman, 75 ribu Gantung juga banyak mas Nah di sebelah sana kan gantung-gantung Iya, iya, iya Ini juga harganya Nah ini kebunnya Pak Tigno itu luas teman-teman Kita bisa melihat sini karena Kebunnya luas, tanamannya banyak Tanaman Nijas, tanaman Anggrek Pak Teg, ini apa ini? Ini Anggrek Vanda, mas Oh Anggrek Vanda Taiwan? Ini sering bunga ya Taiwan atau Thailand nih? Thailand Thailand Ya ID-nya Merah Som Sri Glory Blue 51 Eh, 31, 32, 7 Ya, bunganya Agak kemerahan Ini harga berapa ini Pak Teg? Kalau Vanda 1235 235 Sudah ada, tinggal nikmatin aja Ya, ada bunganya Kalau nggak ada bunganya 180 Oh, oke Vanda Hybrid Thailand ya teman-teman Ya Oke, kita lanjut lagi Kita lihat bulan yang sebelah sana ya Ya Ini dendernya nggak diingat Kalian Nah ini yang anggrek Tempel Oh, ini yang ditempel teman-teman Ini banyak-banyak yang Sonia yang ngembang emas Ini di gabung-gabung Ya, Sonia itu paling mudah Ini ID apa nih Pak? Itu yang ini Enobi Mini Enobi Mini Ini keren nih Kalau yang ini harga berapa ini Pak Teg? Itu Rp50.000 Rp50.000 Ini ada bunganya Yang dekat-dekat sini rumahnya Langsung ke sini Karena besok tutup ya Pak? Besok libur lebaran Libur lebaran bukanya hari Sabtu Jumat 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 satu Minggu Budha buka Ini contohnya seperti ini Ini anggrek tempel Ini anggrek tempel yang tadi Aduh Ditempel Kembali ke alamnya Lebih bagus Wow Nah Kita lihat Bulannya nih Wow Ini Pak Teg Kayaknya baru datang juga nih Iya Ini bunganya cantik Kalau anggrek bulan Range harganya Dari berapa sampai berapa nih Pak? Ya, nah seperti ya Bulan yang mini ini Mulai harga Rp130.000 Sampai yang premium Rp145.000 Premium itu yang besar-besar ya? Yang bunganya besar-besar Oh Kita ambilkan cantik ini Mas Ini kalau yang kecil nih teman-teman Ini yang mini Iya Biasanya tuh banyak dia Banyak Apa namanya Spike-nya Banyak Nah itu yang premium Premium Rp145.000 Ada bunga 2 Rp145.000 Bunganya 2 ini Rp145.000 Ini yang premium Wow Untuk lebaran Untuk lebaran Kalau hampers bisa Pak Teg Buat hampers Bisa sering buat hampers Ucap Buat hampers Tinggal nanti bunganya ada berapa Menyesuaikan harganya ya Pak? Ya, dirangkai ya Tinggal penyesuaian pesenan Pesenannya seperti apa Nah Ini bulannya yang mini Sama yang premium Kalau pakai hampers Biasanya pakai potnya Seperti apa Pak Teg Potnya Biasanya pakai yang pot Semi keramik Potnya semi keramik Ada yang Panjang Ini Ada yang Gede Ini Kalau yang mau lamaran Juga bisa Jadi disesuaikan Nanti permintanya Seperti apa Nah ini biasanya Muat 6 Oh 6 bisa disini Bisa Kalau ini paling 2 Nah ini yang 2 Jadi di tempat Pak Teg Ini juga sediakan ya Pot-potnya Pot keramik Pot tanah Pot plastik ada Obat-obatan juga ada Pupuk ada Terus pot gantung ada Ada Oke Pak Kalau harga-harganya ini Pak Berapaan ini Pak Kalau pot-pot tanah Kayak gini Berapa harganya ini Pak Itu 10 ribu Mas Oh 10 ribu Kalau yang Seperti ini 12.500 12.500 Besar ya Besar Kalau yang pot gantung Gini Ini kan biasanya Itu anggrek juga Iya 20 ribu Oh 20 ribu Pot dari sabut kelapa Iya Kalau turus-turus Kayak gini Itu 15 ribu Untuk biarnya Setik anggrek Lebih bagus Karena itu Menyimpan air Gini ya Pak Anggrek bisa tambahkan di setik Diikat sama sabut kelapa Mampu cari hijau Langsung dia hidup Bagus Oke Kalau ini dijual Itu dijual juga Biar ini untuk Nampu cari anggrek Ini Berapa ini Pak Ini dijualnya Itu 150 Oh murah juga ya Ini kan akar pohon ya Pak Iya kan kopi Akar kopi Makanya berat Oke teman-teman Itu tadi Yang mau tanya harga Gak apa-apa Nomor handphone-nya Pak Tik berapa Ya kalau nomor HP saya 085-6411-38394 Diulang lagi Pak Tik Ya nomor HP saya Taman anggrek Setik 0 085-6411-38394 Ya itu ya Kemain banyak yang tanya Padahal udah tak tulis Ya ditanya lagi Mungkin nonton videonya Belum sampai akhir Iya Oke teman-teman Pak Tik gak cuman Jualan anggrek saja Di sini Pak Tik juga Menyediakan jasa-jasa Apa saja sih Penasaran Yuk Pembuatan taman Kita keliling ya Ya Sini Pak Pak Tikno Selain tadi kan Berbagai macam anggrek Pak Tikno juga Selain itu Pak Tikno bisa Jasa apa saja Di sini Pak Iya Kita sudah CV Namanya CV Bunga Alam Stari Kita melayani kantor-kantor Seperti Pembuatan taman Dekorasi Grain opening Persewaan tanaman Di kantor-kantor Mau nyewa tanaman Di depan Terus hotel-hotel Mau sewa anggrek Juga bisa ya Pak Kita yang kebanyakan Sewa anggrek itu Mas Sewa anggrek itu Ada anggrek dintru Ada bulan Macam-macam Anggrek itu Setiap minggu harus diganti Karena kalau gak diganti Tanaman itu Karena ada hasilnya Gak kuat lama Ya Tiap minggu diganti Jadi jasa Persewaan tanaman Kemudian kalau mau Dekorasi juga bisa Buat taman ya bisa ya Pak Ya kita buat taman Yang sering Kemana-mana itu Ke Bapenda Ke Berpingsi Sampai ke Jawa Timur juga Jawa sudah pernah Ya Jadi Pak Tekno ini Selain tadi Persewaan tanaman Ini disini ada tanamannya Ini ya Pak Tek ya Ya Yang di kantor-kantor Ya Untuk hiasin Di depannya Ruang-ruang Ruang-ruang Ini namanya Pandan Bali Pandan Bali Palem Putri Ada Palem Kul Sini banyak itu Banyak sana Terus Untuk Buat taman juga bisa Ya buat taman Tanaman tinggal pilih Ada taman indoor Outdoor Tinggal menyesuaikan Karena taman itu Kalau gak tahu Kita harus buat taman Tapi kalau gak tahu Jenisnya itu Biarnya banyak yang mati Karena gak tahu Kalau tanaman indoor Harus carikan tanaman yang indoor juga Seperti jenis-jenis Maranta Bromelia Kalau tanaman yang outdoor Panas itu Jenisnya Pandan Bali Bonsei Dan tanaman yang kuat panas itu Bagus Lebih-lebih Kalau tamannya Ada kayak kolamnya nih Kayak punya patik nih Bisa gak Buat ini Bisa Relay ya Bisa Batu-batuan bisa Tinggal permintaan juga Oke Nah teman-teman nih Yang pengen taman Terus buat taman Tamannya Buat taman anggre Bisa gak Pak Iya bisa Nanti dari pohon-pohon anggrek Ditempel Tapi harus Iklimnya Seperti bulan Harusnya Agak terduh Terduh Kalau panas Sintri itu Panas bisa Tapi kita harus ada Pelindungnya Seperti payung Paranet Contohnya Seperti penyiasat Ada payung dari UV Juga bisa Sebabin Kalau di perusahaan Seperti ada jarum Sukun itu Sudah punya Taman anggrek Greenhouse nya sudah ada Greenhouse sudah ada Dan taman-taman itu Dikasih payung Dicantali anggrek-anggrek Oke Bisa loh Bisa loh teman-teman Apalagi ada pohon Dikasih anggrek Itu lebih bagus Ditempelin ya Pak Iya Lebih bunganya Lebih banyak Lebih sering Dan perawatannya Lebih memudahkan perawatan Oke Jadi landscape bisa Membuat taman Range harganya Kalau taman berapa Pak Itu per meter Mas Permeternya kira-kira berapa Tinggal permintaan Jenis-jenis tanaman Seperti yang Minta bonsai Minta tanaman yang gak mahal Berarti permeternya juga gak mahal Kalau permeternya murah Berarti kita tanaman Seperti Sabrina Soka itu Yang paling murah Tinggal penyesuaian aja Ya sesuaiin budgetnya Bisa ya Pak ya Sesuaiin budgetnya Kemudian kalau Persewaan-persewaan Di kantor-kantor Itu per potnya Biasanya ada paketannya Minimal berapa Begitu Kalau pot Contohnya seperti ini Wali Songo Atau Nah Ini dikasih pot keramik Atau pot plastik yang bagus Itu satunya itu 60 ribu Sebulan 4 kali ganti Berarti kalau nyawanya 10 Itu berarti 600 ribu Gantinya 4 kali 4 minggu ganti Iya Seandainya minggu ini Tanaman yang Wali Songo Besok palem Besok nolina Besok agave Macam-macam Jadi ini kita Nyawanya Cuma 10 Tapi dapat 40 Karena tiap minggu Ganti warna Berarti Anu ya Pak Apa namanya Istilahnya kan Dalam satu kantor Kan gak mungkin Dia cuma Sewanya Satu pot Iya Itu ada minimalnya Gak berapa pot Kalau di CV Bunga Alam Minimal 25 Minimal 25 pot 25 pot Karena CV Bunga Alam Letaknya di desa Terjauh dari perkotaan Jadi yang mahal Transportasinya Iya Pak Transportnya Tapi kalau sekarang kan Kota Semarang Tidak terlalu jauh Sih Pak Iya Kan gitu ya Buat teman-teman Yang pengen healing Dari kota Semarang Kotanya Kesini kan juga Gak terlalu jauh ya Pak Sekarang Jadi gak apa-apa Main kesini Lihat-lihat dulu Tanya-tanya dulu Gak apa-apa ya Pak Iya bisa Dan kita melayani praktek Praktek mampu dari UNES Dari mahasiswa Dari UNDIP Itu juga banyak yang kesini Dari UNWAHEL juga itu Oke Sering praktek tanaman Horticultura Dan tanaman anggrek Nah Saya penasaran di dalam ini Ini namanya apa Pak Joglu ya Pak Joglu Untuk pernikahan Nah Penasaran ya Kita bahas yuk Pak Kita masuk ke dalam Iya masuk ke gedung aja Yuk Sampai jumpa Sampai jumpa